Baju kabel ayah Mahalini bersama Rizky Febian dan Mahalini Reharja pada hari ulan tahun UG Icah dan lanjutan prosesi otonal pada BBJ berlangsung penuh kehangatan membuat mata para idolanya lupa berkedip Pada momen ini, Telini dan Aiki, Sapan Akrak, Rizky Febian dan Mahalini Reharja lagi dan lagi berpelukan di tengah momen haruh kakak Ipar Mahalini yang kedatangan sosok sang ibu Seperti apa keseruannya? Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya Jika kemarin adalah hari jadi Dion Raharjah, kakak Mahalini sekaligus perayaan otonan pada BBJ anak pasangan Judir Raharjah dan UG Icah serta 3 bulanan perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini Hari ini adalah hari jadi kakak Ipar Mahalini, UG Icah, bunda dari BBJ Pada momen ini, nampak Mahalini, Dion, Nindi dan ayah Mahalini serta Rizky Febian nampak kompak mengenakan baju kabel bersama Mahalini dan ayah Mahalini UG yang kedatangan ibunya terlihat menghampiri dan memeluk ibunya terlebih dahulu sebelum meniup lilin kue ulan tahunya Tak terkecuali Mahalini yang melihat momen haru itu bukannya ikut memeluk sang ibu UG Icah justru mereka saling berpelukan dengan Rizky Febian di tengah-tengah keluarga besarnya sebelum surprise kue ulang tahun diberikan oleh Judir Raharjah pada sang istri nampak 3 kakak beradik ini saling mengisengi dan sangat terlihat sangat akrab di mana momen ini direkam langsung oleh Mahalini memperlihatkan kakak tertuanya itu Dion Raharjah lagi mainan HP sambil duduk santai di teras rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ya semuanya makasih ya tak kamu lagi ah iya 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 Diketahui juga pada pagi tadi Baju couple yang dikenakan Mahalini dan Rizky Febian Ia pakai berfoto bersama tantenya dan kakak sepupu Mahalini Yang ikut diapit oleh Rizky Febian Di kawasan Pura Perancak, Canggu, Badung, Bali Di sela-sela acara Pawetonan atau Otonan Dan upacara turun ke tanah yang juga disebut Napak Siti Merupakan kelanjutan dari pelaksanaan upacara 3 bulanan BBJ kemarin Upacara yang dilaksanakan tepat saat bayi berusia 210 hari di pantai Canggu ini Tidak terlihat sosok Rizky Febian dan Mahalini Mengikuti prosesi lanjutan Otonan kemarin Yang dilaksanakan di pantai Canggu ini Namun bagaimana sejatinya upacara ini Otonan atau Pawetonan berasal dari bahasa Jawa Kuna Yakni wetu atau metu Yang artinya keluar, lahir, atau menjelma Dari kata wetu menjadi weton Dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan Demikian pula kata piodalan Dari kata wadal berubah menjadi odal atau odalan Yang juga mengandung makna yang sama dengan weton Di dalam bahasa sansekerta Kata yang mengandung pengertian kelahiran Adalah janmadan Kata janmadinah atau janmastami Mengandung makna hari kelahiran Atau hari ulan tahun Selain itu, ada juga yang mengatakan Otonan berasal dari kata pawetuan Yaitu peringatan hari lahir Menurut tradisi agama Hindu di Bali Yang didasarkan pada Sabtawara, Pancawara, dan Huku Dalam kalender Bali, otonan dirayakan setiap 210 hari Atau setiap 6 bulan Jadi, secara etimologi Otonan adalah hari kelahiran bagi umat Hindu Yang datang dan diperingati setiap 210 hari sekali Berdasarkan perhitungan Sabtawara, Pancawara, dan Huku Yang berbeda dengan pengertian hari ulan tahun pada umumnya Yang didasarkan pada perhitungan kalender atau tahun masehi Jika untuk bayi, otonan pertama kali dilakukan Ketika sudah berumur 105 hari Atau 3 bulanan Seperti BBJ ini Karena organ tubuh dianggap sudah berkembang sempurna Dan semua panca indera sudah aktif Dimana panca indera anak itu Dapat membawa dampak positif dan negatif Pada kesucian jiwa Sehingga harus dilakukan otonan Jika belum dilakukan otonan Atau diupacarai 3 bulanan Maka anak itu masih cuntakah atau belum suci Otonan tidak mesti dibuat upacara yang besar dan mewah Yang terpenting adalah nilai rohaninya Sehingga nilai tersebut dapat mentransformasikan Pencerahan kepada setiap orang yang melaksanakan otonan Tidak ada gunanya otonan yang besar Namun si anak tidak pernah diajarkan untuk sungkem Dan hormat kepada orang yang lebih tua Akan sia-sia upacara otonan Jika hanya untuk pamer kepada tetangga Otonan harus dapat mengubah perilaku yang tidak benar Menjadi tindakan yang santun Hormat, bijaksana, weles asih Baik kepada orang tua, saudara, dan masyarakat Otonan yang dilaksanakan dengan sadhana Akan mengarahkan orang tersebut kepada realisasi diri yang tertinggi Karena dalam upacara otonan terkandung makna bahwa kita berasal dari Ibrahman Dan harus kembali kepadanya Indonesia itu memang kaya dengan suku dan budaya Semua terbalut dalam bihinekah tunggal ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Makanya mari kita tetap menjaga toleransi Nah, akan ada keseruan dan kelanjutan apalagi ya Yang akan dilakukan Mahalini dan Rizky Fibian Selama menikmati masa liburan di kampung halaman Mahalini di Bali ini Nah, bagi teman-teman nih Yang ingin pulang kampung halaman dan lupa halaman berapa Jangan pulang dulu ya guys Bercanda ya Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih